Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ferry Abdullah dari program studi teknologi informasi semester 4 Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang sensor LDR Apa sih itu sensor LDR? Berikut pengertiannya LDR atau Light Dependent Resistor merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah Sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor ini LDR juga dapat digunakan sebagai sensor cahaya LDR berfungsi sebagai sebuah sensor cahaya dalam berbagai macam rangkaian elektronika Seperti saklar otomatis berdasarkan cahaya jika sensor terkena cahaya Maka arus listrik akan mengalir atau on Dan sebaliknya jika sensor dalam kondisi minim cahaya atau gelap Maka aliran listrik akan terhambat atau off LDR juga sering digunakan sebagai sensor lampu penerang otomatis Menggunakan laser, shutter kamera otomatis dan masih banyak lagi yang lainnya Kurang lebih gambar sensor LDR seperti gambar di samping Cara kerja dan karakteristik sensor LDR Prinsip kerja LDR sangat sederhana, tak jauh berbeda dengan variable resistor pada umumnya LDR dipasang pada berbagai macam rangkaian elektronika Dan dapat memutus dan menyambungkan arluran listrik berdasarkan cahaya Semakin banyak cahaya yang mengenai LDR, maka nilai resistansinya akan menurun Dan sebaliknya Semakin sedikit cahaya yang mengenai LDR, maka nilai hambatannya akan semakin membesar Karakteristik LDR terdiri dari dua macam Satu, laju recovery Dua, respon spektral Laju recovery Bila sebuah LDR dibawa dari suatu ruangan dengan level kekuatan cahaya tertentu Kedalam suatu ruangan yang gelap, maka bisa kita amati Bahwa nilai resistansi dari LDR tidak akan segera berubah resistansinya Pada keadaan ruangan gelap tersebut Respon spektral LDR tidak mempunyai sensitivitas yang sama Untuk setiap panjang gelombang cahaya yang jatuh padanya Atau yaitu warna Bahan yang biasa digunakan sebagai penghantar arlus listrik Yakni berupa tembaga, aluminium, baja, emas, dan perak Penerapan sensor LDR dengan Arduino Uno Berikut proyek sederhana dari saya Rangkaian sensor LDR dengan LED dan Arduino Kemudian proyek port dan satu buah resistor dan kabel jumper Berikut video proyeknya Baik, disini saya akan menjelaskan program sensor LDR pada proyek kali ini Cons INT atau integer pin sensor Inialisasi pin sensor di pin A0 pada Arduino Cons INT pin LED Inialisasi pin lampu LED di pin 6 pada Arduino INT data Inialisasi variable data Void setup atau awal mula program Pin mode Pin sensor atau sebagai inputan Pin mode Pin LED sebagai output atau keluaran Serial bagging atau 9600 Inialisasi data pada serial monitor Void loop Loopingan dari program di atas tersebut Data adalah hasil pembacaan dari output sensor Perintahnya data analog read atau pin sensor Serial print in atau data Atau menulis pada serial monitor data yang telah terbaca Konsepnya disini Jika sensor LDR mendeteksi cahaya atau di kondisi terang cahaya Maka lampu LED mati Perintahnya If data lebih besar sama dengan 30 Digital right pin LED low Jika LDR mendeteksi cahaya di kondisi gelap Maka lampu LED akan menyala Kemudian klik gambar centang untuk mengecek program anda sebelumnya Benar atau salah Jika dirasa sudah benar semua program anda sebelumnya Selanjutnya Klik gambar panah ke kanan Untuk mengupload program anda ke Arduino Setelah berhasil terupload Kemudian amati Bagaimana perubahan sensor LDR mendeteksi cahaya di kondisi terang maupun gelap Dengan memakai LED Kesimpulannya LDR atau light dependent resistor adalah salah satu jenis resistor Yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima olehnya Besarnya nilai hambatan pada LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri Semakin banyak cahaya yang mengenainya Maka akan semakin menurun nilai resistansinya Sebaliknya Jika semakin sedikit cahaya yang mengenai sensor atau gelap Maka nilai hambatannya akan menjadi semakin besar Sehingga arus listrik yang mengalir akan terhambat Oke Baik sampai disini saja Video penjelasan materi tentang sensor LDR Semoga bermanfaat bagi kalian semua Like jika kalian suka video pembelajaran ini Dislike jika kalian tidak suka dengan video pembelajaran ini Support terus channel ATP Kreatif dengan cara subscribe channel ini supaya kedepannya lebih berkembang Nyalakan juga notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Konten-konten menarik lainnya di channel ini Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Saya Ferry Abdullah dari program studi teknologi informasi Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh